Intro Untuk meringankan beban ekonomi para warga masyarakat yang terdampak langsung COVID-19, kepolisian sektor Medan Labuhan memberikan bantuan berupa sembako yang dibagikan kepada para ratusan tukang beca. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari mengatakan kepada para abang tukang beca agar memberitahukan kepada keluarga mereka masing-masing untuk tetap di rumah dan selalu menggunakan masker bila terpaksa harus keluar dari rumah selama masa pandemi corona. Ada pun paket bantuan sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan, serta uang. Salah satu penerima bantuan, A. Saragi mengatakan, sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian sektor Medan Labuhan yang telah membantu dan meringankan beban mereka. Atau mengharapkan bantuan ataupun dukungan para bapak pendegak hukum kita ini karena telah memperhatikan kita semuanya. Jadi sekali lagi kami berharap juga kepada kawan-kawan semuanya haruslah mendukung program-program ini apalagi dalam keadaan COVID-19 ini sangat mengancam kita. Jadi dihamu sudah akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lakukan posisi Medan Labuhan sangat kreatif kepada bang-bang beca yang mana di masa wabah COVID-19 ini mereka kurang dapat sewa karena kebanyakan masyarakat berdiam di rumah dan pakai kalau mesin itu pakai online. Jadi saya sangat prihatin dan saya sengaja mendatakan beberapa abang-abang beca untuk saya bagikan sembahku dan sedekedar untuk beli bukaan ataupun yang menggunakan makan malam. Harapan kami abang-abang beca yang kami telah bagikan ini dapat kiranya menerima apa yang kami sajikan atau kami serahkan kepada mereka. Dari Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus, Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!